Guru adalah sosok yang harus dihormati. Seorang guru tidak hanya mengajari muridnya hingga bisa, tapi juga senantiasa melindungi muridnya dengan penuh kasih sayang. Namun, apa jadinya jika seorang murid justru membunuh gurunya sendiri, alih-alih membalas budi gurunya? Untuk suatu alasan, deretan karakter ini tega membunuh gurunya sendiri. Inilah lima karakter anime yang membunuh gurunya sendiri. Lima, Nagato Uzumaki, Anime, Naruto. Alasan yang membuat kematian Jiraya menjadi kematian yang memilukan bukan hanya karena dirinya adalah karakter yang paling disukai oleh penggemar, tapi juga karena Jiraya harus mati di tangan muridnya sendiri, Nagato. Jiraya adalah sosok yang sangat penting dalam kehidupan ketiga pendiri Akatsuki, yaitu Yahiko, Konan, dan Nagato. Setelah mereka bertiga menjadi atim piatu karena perang, Jiraya yang merasa iba memutuskan untuk melatih dan membesarkan ketiga anak tersebut. Setelah kematian Yahiko, Nagato mulai membawa Akatsuki ke jalan yang salah. Saat Nagato menggunakan Pain untuk menghancurkan Konoha, Jiraya pergi ke Amegakure untuk menghentikan aksi Nagato. Setibanya di sana, Jiraya langsung dihadang oleh Pain yang dikendalikan oleh Nagato. Setelah melakukan pertarungan yang sengit, Jiraya pun harus kehilangan nyawanya setelah dibunuh oleh Pain. Seharusnya, kematian Koro Sensei tidak menjadi kematian yang memilukan. Pasalnya, alasan kedatangan Koro Sensei ke SMP kuno Gigaoka sendiri adalah untuk mencari murid yang dapat membunuhnya. Setelah menjalani waktu bersama selama satu tahun, Koro Sensei menjadi semakin dekat dengan murid-muridnya. Koro Sensei tidak hanya berperan sebagai guru, tapi juga berperan sebagai perisai yang selalu melindungi murid-murid. Sayangnya, takdir berkata lain. Koro Sensei tetap harus dibunuh. Jika tidak, bumi akan mengalami bencana besar. Meskipun berat, Nagisa memutuskan untuk menjadi orang yang membunuh Koro Sensei. 3. Orochimaru, Anime, Naruto Alasan yang membuat Orochimaru menjadi penjahat yang buruk tidak hanya karena dirinya memanipulasi orang banyak hanya untuk mendapat keabadian, tapi juga karena dirinya adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian gurunya sendiri, Hiruzen Sarutobi. Sebelumnya, Hiruzen adalah guru bagi Jiraya, Orochimaru, dan Tsunade. Hiruzen adalah alasan utama mengapa ketiga ninja tersebut menjadi ninja yang hebat hingga dijuluki sebagai sanin legendaris. Sayangnya, dari ketiga murid Hiruzen, Orochimaru memutuskan untuk mengambil jalan yang gelap. Orochimaru akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keabadian, termasuk membunuh gurunya sendiri. Saat Orochimaru menyerang desa dengan tujuan untuk mengambil tubuh Sasuke, Hiruzen harus mengorbankan nyawanya untuk menghentikan Orochimaru dan melindungi desa. 2. Sakata Gintoki, Anime, Gintama Terlepas dari kepribadiannya yang konyol, Gintoki memiliki masa lalu yang cukup gelam. Selain dibesarkan di era perang, Gintoki juga harus menanggung rasa bersalah karena telah membunuh gurunya sendiri, Yoshida Shoyo. Sebelum perang Joui Usai, Gintoki dihadapkan dengan dua pilihan sulit, yaitu membunuh gurunya untuk menyelamatkan rekan-rekannya atau sebaliknya. Tak memiliki pilihan lain, Gintoki akhirnya memutuskan untuk membunuh gurunya sendiri. Sejak saat itu, kehidupan Gintoki selalu dibayangi rasa bersalah atas keputusan yang ia ambil. Bagi Gintoki, Shoyo tidak hanya berperan sebagai gurunya, tapi juga berperan sebagai layaknya seorang ayah yang membesarkan anaknya. 1. Blackbird, Anime, One Piece Sebelum menjadi Onko, Blackbird adalah salah satu anggota kru bajak laut Shirohige. Karena bagi Shirohige kru-nya adalah keluarga, Shirohige selalu memperlakukan semua anggota kru-nya seperti anaknya, tak terkecuali Blackbird. Namun, tanpa diduga, Blackbird ternyata memiliki tujuan lain yang menjadi alasan mengapa dirinya bergabung dengan bajak laut Shirohige. Tujuan Blackbird adalah untuk menjadi kuat dan mendapatkan kekuasaan. Hingga pada akhirnya, Blackbird memutuskan untuk mengkhianati Shirohige. Blackbird tidak hanya bertanggung jawab atas kematian Shirohige, tapi dirinya juga mencuri buah iblis Shirohige, Gura-gura no Mi. Itulah 5 karakter anime yang membunuh gurunya sendiri. Meskipun membunuh guru sendiri adalah hal yang mengerikan, tidak semua karakter yang membunuh gurunya sendiri memiliki niat yang jahat. Kadang, karakter juga memiliki alasan yang masuk akal mengapa mereka membunuh gurunya sendiri, seperti yang dialami oleh Nagisa dan Gintoki. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya.